Alat ini bisa menyembuhkan semua penyakit Seorang ibu menerobos masuk hanya untuk menyembuhkan anaknya Tubuhnya disken dulu Beberapa detik kemudian anak itu dapat berjalan kembali Tak lama mereka ditangkap robot untuk dikembalikan ke bumi Kenapa bisa begitu? Karena di masa depan bumi sangat berantakan Orang-orang kaya meninggalkan bumi dan membuat stasiun luar angkasa bernama Elysium Di sana bersih dan sehat, sangat berbeda dengan bumi Mereka juga tidak akan mati Karena penyakit apapun bisa disembuhkan Mereka mengawasi bumi dengan robot Max adalah pekerja di pabrik robot Hari ini bekerja dan mendapatkan masalah Pintu pemanas robot rusak seperti ada yang tersangkut Supervisor menyuruhnya untuk memperbaikinya Tapi ini pekerjaan yang sangat berbahaya Mau tamau Max terpaksa melakukannya Setelah memperbaikinya, pintu otomatis tertutup Dia terjebak di dalam dan terkena paparan radiasi yang sangat tinggi Hingga pingsan Tidak lama robot menyeretnya keluar Karena tingginya radiasi merusak semua organ di tubuh Max Bosnya John mengetahui ini datang melihat Tapi tidak memperbelikannya Dia hanya bisa bertahan 5 hari Robot itu memberikan obat untuk Max agar dia bertahan Dengan kondisi sekarat, Max pulang kerja Dia berjalan sangat lemas Bahkan sampai rumah dia terus muntah Terus menggigil dan hanya bisa minum obat untuk meredakan sakitnya Dia tahu, hanya dengan pergi ke alisium dia baru bisa bertahan Max dioperasi oleh temannya Spider Untuk pemasangan tubuh robot dan chip komputer di kepalanya Karena tubuh Max yang lemah hanya bisa dengan cara ini untuk pergi ke alisium Saat kapsul yang dinaiki John lewat, Max menembaknya Ketika kapsul akan menaikkan kecepatan Peluru yang ditembak Max meledak Membuat kapsulnya terjatuh John tidak panik Robot pengawal keluar Tapi Max berhasil mengalahkan robot itu Saat dia berhasil membuka kapsulnya Saat itu di belakangnya ada robot lain yang menembak Kedua pihak saling baku tembak Dan membuat John tak sengaja tertembak Max berhasil mengalahkan robot itu Mereka segera memindahkan data dari kepala John ke kepala Max Dan berhasil Kemudian Max menghampiri Spider Dan menyuruhnya segera membawanya ke alisium Tapi saat itu tidak bisa Karena ada larangan terbang Tapi data yang didapat bisa memprogram orang alisium Dan menjadikan semua orang warga alisium Tapi Max tidak peduli itu Karena dia hanya ingin sembuh Max menemui Kruger Agen pengintai di bumi Dan akan memberikan data ini Sebagai imbalannya dia akan disembuhkan di alisium Tapi saat masuk Max di jebak Kruger bersama rekannya malah melawan Max Untuk mengambil granat di tangannya Saat itu pesawat menjadi tak tergendali Dan jatuh di rumah warga alisium Max berusaha untuk keluar dari pesawat itu Saat akan keluar Tiba-tiba dia diserang anak buah Kruger Dan berhasil ditangkap Kondisi Kruger yang hancur Dia disembuhkan oleh kapsul medis Dan kapsul itu dapat memperbaiki wajahnya yang hancur Dan kembali normal Di sisi lain Saat tersadar kaki dan tangan Max sudah terikat Dia ada di pusat kendali data elisium Data di kepalanya akan dipindahkan Dan membuatnya meninggal Di sini Max berusaha melepaskan diri Dia mengalahkan semua petugas di sana Saat ingin kabutnya melihat Spider dalam layar Dan berkata dia akan membuat semua orang menjadi warga alisium Dia memberitahu lokasinya pada Spider Tak lama Spider menghampirinya Tapi saat itu Kruger datang menyerang dan menembak mereka Spider dan Max berusaha keluar dari sana Max merasakan sakit di kepalanya Saat itu Kruger mengejarnya Dan terjadi pertarungan hebat di antara mereka berdua Tapi pada akhirnya Max berhasil mengalahkan Kruger dan meledakannya Setelah itu Spider dan Max masuk ke pusat data elisium Spider terus menegaskan Jika program bisa dijalankan Akan membuatnya mati Max mengingat impiannya saat kecil Ingin melihat bumi dari elisium Max menekan tombol enter Program berhasil dijalankan Sekarang semua orang menjadi warga elisium Meskipun Max harus meninggal Dia berhasil membantu banyak orang Dan film pun selesai